Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengurangi noise atau menghilangkan noise Yang masuk pada video kita ya, entah itu dari suara angin, suara kendaraan yang lalu lalang dan sebagainya ya Buah teman-teman semua, disini saya akan kasih tau satu buah aplikasi yang pokoknya mantep banget lah dibanding aplikasi penghilang noise lainnya ya Dan apa itu? Simak terus video Oke ya, buat teman-teman sebelum lanjut ke videonya disini Minta dukungannya dengan cara subscribe ya buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini Dan disini tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tutorialnya ya Dan disini buat teman-teman yang Youtube nya cuma modal HP ya Dan tidak memiliki mic eksternal untuk suaranya atau audionya itu agar lebih jelas Nah disini kita akan perkenalkan satu buah aplikasi ya Teman-teman nanti bisa download saja ya Kalian tuliskan saja di Google Play Store ya Atau di pencariannya ya bagi teman-teman pengguna Android Silahkan hilangkan noise video ya Dan disini teman-teman bisa nyari aplikasinya ya Dan disini saya sarankan Kalian pilih yang ini guys ya Audio, Video, Noise, Redaktor ya Karena kenapa saya menyarankan kalian mendownload aplikasi yang ini Karena aplikasi satu ini itu lebih mudah digunakan Cepat prosesnya dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya Apalagi yang melalui online itu ya Itu sangat parah pokoknya ya Dan disini buat teman-teman Kalian download saja ya yang ini Kalau sudah kalian tinggal buka saja buat teman-teman semua Dan disini nanti tampilan awalnya seperti ini Jadi disini teman-teman tidak usah khawatir Karena disini kan kalian disuruh berlangganan Namun untuk caranya agar kita tidak berlangganan terlebih dahulu Teman-teman silahkan klik di menu pojok kiri atas yang ada arah panah disini ya Nah disini nanti tampilannya akan seperti ini Ada menu flash noise Ada play original ya Jadi nanti kita bisa membandingkan video originalnya Sama video yang sudah dihilangkan suara noise-nya ya Lalu di bawahnya ada menu save Terus ada menu plus atau import file ya Jadi buat teman-teman disini teman-teman silahkan klik menu plus ya Bagi teman-teman yang ingin mengurangi noise yang ada di video kalian Oke disini saya akan kasih contoh yaitu Pilih import file ya Lalu disini ada tiga pilihan Ada audio, video, sama recorder ya atau rekaman ya Nah disini karena kita akan menghilangkan suara noise yang masuk pada video kita pada saat rekaman Disini kita langsung saja pilih yang video ya Lalu disini kalian masukkan video mana yang akan kalian kurangi noise-nya atau hilangkan noise-nya ya Nah disini sebagai contoh buat teman-teman saya akan memasukkan salah satu video saya yang kebetulan kemarin merekamnya itu di dekat jalan raya lah ya Oke saya pilih yang ini Dan disini Oke ya kita tunggu sampai prosesnya selesai terlebih dahulu Dan disini guys kelebihan dari aplikasi ini itu cepat banget prosesnya ya Dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain Ini cocok banget lah buat kita-kita yang YouTube-nya itu cuma modal HP ya Kita tunggu saja guys sampai selesai seperti ini ya Ya buat teman-teman semua Pokoknya ini aplikasi cocok banget buat ya teman-teman ya yang YouTube-nya cuma modal HP Dan buat teman-teman kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK saja ya Dan disini buat teman-teman kita akan membedakan ya Suara yang original sama suara yang sudah kita kurangi Suara berisik atau bising yang masuk pada video kita ya Dan disini kita langsung saja lihat yang originalnya ya Suaranya seperti apa Oke guys kembali lagi di channel Nitoi November Dan disini ya buat teman-teman Saya lagi berada di dekat jalan raya Oke guys itulah video originalnya ya Dan disini kalau kita akan melihat hasilnya Kita bisa play yang sebelah sini ya Yang play noiseless ya Buat teman-teman Oke guys kembali lagi di channel Nitoi November Dan disini ya buat teman-teman Saya lagi berada di dekat jalan raya ya Sehingga banyak kendaraan yang lalu-lalang ya Sehingga membuat hasil rekaman Dan kita itu banyak suara-suara bising Yang masuk ya seperti kendaraan Permotor dan yang lainnya Dan disini tenang saja buat teman-teman ya Mungkin mengikutnya cuma modal HP ya Dan disini Walaupun kita tanpa mikro bahan Kita juga bisa mendapatkan hasil rekaman video yang sering ya Oke ya guys Teman-teman sudah bisa membedakan sendiri ya Dan disini guys Keuntungan dari aplikasi ini Itu prosesnya sangat cepat ya Dibandingkan dengan aplikasi atau Website-website yang online itu ya Itu sangat lambat sekali Oke ya buat teman-teman Langkah terakhir tinggal kalian simpan saja ya Klik di menu save Lalu disini Kita pilih yang menu format mp4 ya Kalian pilih saja yang bagian ini Dan kita tunggu Sampai prosesnya menjadi 100% Dan nanti secara otomatis Videonya sudah tersimpan di galeri ya Nah kurang lebih caranya Seperti itu ya Buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai selesai Dan saya ingatkan lagi Buat teman-teman yang belum subscribe Please bantu di subscribe ya Dan pastikan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Oke saya Tohidon November See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oke guys kembali lagi di channelnya Tohidon November Dan disini ya buat teman-teman Saya lagi berada di dekat jalan raya Sehingga banyak kendaraan yang lalu-lalang ya Sehingga membuat hasil rekaman kita Itu banyak suara-suara mesin yang masuk Seperti kendaraan Permotor dan yang lainnya Dan disini tenang saja buat teman-teman Ya mungkin mengikutnya cuma modal HP ya Dan disini Walaupun kita tanpa mic tambahan Kita juga bisa mendapatkan hasil rekaman video yang Zepnia Terima kasih Terima kasih.